Intro Akhirnya, sebentar lagi mobil terbang dan kereta tanpa rel akan diuji coba di bulan Juli 2024 di IKN Intro Mobil terbang dan kereta tanpa rel akan diuji coba pada Juli 2024 mendatang Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Prof. Muhammad Ali Berawi Dia menyebut sistem transportasi ini untuk meningkatkan efisiensi mobilitas Sebelum digunakan, kedua transportasi tersebut akan diuji coba terlebih dahulu pada bulan Juli 2024 mendatang Kedua transportasi canggih ini bernama Autonomous Rail Transit atau ART Yang merupakan kereta tanpa rel dan Advanced Air Mobility atau IEM atau taksi terbang Autorita IKN mencanangkan untuk melakukan uji coba di sektor transformasi cerdas Meliputi kendaraan otonom, autonomous rail transit, dan Advanced Air Mobility pada Juli 2024 Muhammad Ali Berawi mengungkapkan IKN tidak hanya menjadi ibu kota saja Tetapi juga sebagai kota yang cerdas mengusung prinsip hijau dan berkelanjutan Prinsip infrastruktur yang dibangun di IKN diharapkan bisa membantu meningkatkan kinerja operasional kota Dan kualitas hidup penduduknya Gak hanya itu, Muhammad Ali Berawi juga melakukan kunjungan ke Amerika Serikat Untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan dalam kegiatan Smart City Reverse Trade Mission atau RTM Dalam kunjungannya, mereka berdiskusi dan berkonsultasi tentang pengembangan Greenport dan sistem transportasi cerdas perkotaan Meski demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan Bahwa pihaknya belum menyiapkan prasaranannya seperti apa Kereta otonom waktu itu usulan Pak Menhut, tapi kami belum siapkan prasaranannya belum Basuki menjelaskan belum menyiapkan prasaranannya karena pihaknya belum menerima final design dari kereta tersebut di IKN Namun kedua transportasi tersebut akan tetap ada dan akan diterapkan jika sudah ada waktunya Istilah taksi terbang muncul di Indonesia buat mendefinisikan jenis kendaraan baru seperti drone listrik yang bisa melayang di udara sambil mengangkut penumpang Menurut penjelasan regulator penerbangan sipil Amerika Serikat, Federal Aviation Administration atau FAA Kendaraan seperti taksi terbang atau air taksi masuk ke dalam payung istilah Advanced Air Mobility atau EAM Selain taksi terbang atau EAM, kendaraan itu juga kerap disebut pesawat elektrik vertikal take off and landing Taksi terbang kerap dipakai terpisah tetapi pada dasarnya punya arti yang sama Beda dibanding kendaraan lain yang bisa terbang seperti helikopter atau pesawat terbang Taksi terbang cederung lebih kecil Bertenaga murni listrik, dibekali baterai, lepas landas dan mendarat vertikal serta bisa dikendalikan dari jarak jauh Taksi terbang yang dikembangkan saat ini punya banyak desain Misalnya yang tanpa awak digunakan untuk mengangkut barang sampai jadi pemadam kebakaran ke lokasi terpencil Selain itu ada juga yang dipakai buat mengangkut penumpang tanpa pilot Karena kendali dapat dilakukan operator di darat Desain lainnya ada yang dilengkapi perlengkapan jalan raya termasuk 4 roda Jadi bisa langsung disetir usai mendarat Kendaraan ini dikenal sebagai mobil terbang Kementerian Perhubungan pada 2021 pernah menjelaskan taksi terbang atau mobil terbang adalah pesawat udara Pesawat udara punya arti berbeda dari pesawat terbang Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer Karena gaya angkat dari reaksi udara Tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan Sedangkan pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara Bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri Mobil terbang atau disebut juga sistem pesawat udara tanpa awak Atau umumnya disebut drone dimaksud merupakan pesawat udara Novi juga menjelaskan Indonesia sudah punya regulasi untuk taksi terbang dan mobil terbang Yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. 37 Tahun 2020 tentang pesawat udara tanpa awak Menurut aturan itu, pesawat udara tanpa awak artinya Sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang atau pilot Atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika Otoritas Ibu Kota Nusantara Atau OIKN telah menandatangani nota kesepahaman dengan Hyundai Motor Group Untuk konsep taksi terbang yang disebut Urban Air Mobility atau UAM Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum Hot RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 Taksi terbang masuk dalam sistem transportasi IKN yang disebut Intelligent Transport System atau ITS Ali menjelaskan konsepnya, mobil listrik atau kendaraan otonom membawa penumpang ke helipad taksi terbang IKN menerapkan ITS mulai dari kendaraan otonom, bas listrik dan seterusnya Perwakilan Hyundai Motor Group juga sempat menjelaskan pada jurnalis Indonesia di Korea Selatan Bahwa taksi terbang akan menghiasi langit Jakarta pada 2028 Akan datang pada 2028 di Jakarta Kami juga mencoba memproduksi UAM yang sama di Indonesia Ujar Hyung Joon Kim EAM Business Planning and Execution Tim Hyundai Motor Group di Seoul, Korea Selatan Rabu 12 Juli Nah gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya Sekian dulu informasi dari kita Mimin pamit, see you on the next video Sub indo by broth3rmax